untuk tanaman cabai ini ya sahabat ya tanaman cabai kita semprotkan dengan dosis 3-5 tutup botol per tangki ya untuk waktu penjemprotannya yaitu 20-25 hari 30-35 sampai 40 hari setelah tanam dan setiap kali setelah petik panen ya baru kita semprot dengan pupuk organik lengkap ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini kita akan berbagi pengalaman ya bagaimana tanaman cabai ini yang kita tanam di lahan ya tanpa plastik musa ini bisa tumbuh subur ya sahabatnya kita tanam di pepohonan ini dekat pohon di samping rumah ya kita punya rumah tua ini penenggalan Belanda sahabat jadi kita ingin memanfaatkan lahan di samping rumah ya ini ada sekitar 250 batang pohon cabai ya sahabatnya untuk tanaman cabai ini sendiri ini sudah 7 hari setelah kita melakukan penanaman ya atau 30 hari 31 hari ya setelah tanaman cabai ini kita semai dari bibit untuk pemupukan yang pertama pemupukan susulan ya kita lakukan biasanya petani darah sini melakukan pemupukan setelah 7 hari penanaman ini setelah 7 hari baru kita pupuk ada juga petani yang melakukan pemupukan setelah 10 hari atau 15 hari setelah dilakukan penanaman ya sahabatnya untuk pupuk yang kita gunakan yaitu NPK Mutiara ya 16 16 16 itu untuk usia 7 hari setelah penanaman ini dosis pupuknya kira-kira 1 sendok makan ya kita campur dengan 1 liter air kemudian kita kocorkan ke tanaman ini kira-kira 200 ml atau kita pakai takaran gelas aqua ya sahabat ini dan agar tumbuhnya serempak ini bukan rahasia lagi ya ini sudah rahasia umum petani daerah kami kita menggunakan pupuk organik lengkap ya K3 plus oh iya sahabat tani ini bukan kita lagi mengendorse atau apa ya promosi ya ini kita hanya berbagi pengalaman kita tidak dapat cuan apapun ya dari produk ini kita hanya berbagi pengalaman saja jadi untuk tanaman cabai ini ya sahabat ya tanaman cabai kita semprotkan dengan dosis 3 sampai 5 tutup botol per tangki ya untuk waktu penjemprotannya yaitu 20 25 hari 30 35 sampai 40 hari setelah tanam dan setiap kali setelah peti panen ya baru kita semprot dengan pupuk organik lengkap ini pupuk ini juga mengandung ini ya sahabat ya ZPT ya unsur hara ZPT pesticida juga juga asam masaman ya yang baik untuk menunjang tumbuh kembang dari tanaman cabai jadi itulah rahasia petani daerah kami tanaman cabainya bisa subuh dan tumbuh serentak ya sahabat ya seperti ini ini tidak layu ya meskipun ini di tengah hari ya ini siang bolong panas dan alhamdulillah tanaman cabai kita terhindar dari namanya layu itu karena kita berikan pupuk bawah NPK itu tadi dan juga pupuk atas ya kebetulan kita pakai biasa pakai ini ya pupuk organik lengkap ya K3 plus untuk harganya di toko pertanian ini sangat murah ya sahabatnya per 500 cc ini ini kita beli harga Rp50.000 Rp50.000 ini bisa untuk 6 sampai 7 tangki sahabat oke sahabat tani demikian videonya semoga ini bermanfaat ya semoga petani Indonesia bisa lebih diperhatikan nasibnya oleh pemerintah terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya